Bisa buat konten kayak gini boleh nggak ya boleh Terima kasih ya sayang ya kalau minum sama pesan gitu emang nggak berbunga mbak berbunga tetap berbunganya 40% gimana kalau saya ngasih pinjeman ke mbak tapi mbak saya kontrak saya kontrak untuk sebulan penuh ngelayanin saya gimana mas kalau misalkan untuk yang gitu yang penting ibu gua dulu deh nomor satu deh kan gua bilang yang penting ibu gua sembuh gimana pun ibu gua harus sembuh pokoknya gua nggak mau tau pokoknya malam ini tuh ibu gua masuk rumah sakit ditempatin yang enak di rumah sakit dan gua harus bayar untuk biaya roh tua gua gitu untuk gua jual diri gua nggak masalah untuk tarif gua murah nggak masalah karena gua memang gua kaget gua kaget aja gitu karena emang mas tau kan potongan dari atasan gua lebih besar banget penempatan kecil banget kayak gua tuh ngerasa sebulan tuh kayaknya jarang banget gua dapet penempatan segitu loh mas karena bener-bener yang ngerasa ya lu mau gua tuh abis batuk ibu gua gitu lu nggak tau kan gitu oke oke tapi bener mas beneran bener-bener banget kan lu nggak boongin gua kan oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bromen kembali teman-teman jadi kali ini gua mau buat video lagi ya kali ini gua sudah memesan sebuah wanita ya dari micet BO online boy nah disini gua udah connect apa namanya udah kontek-kontekan nih sama si mbaknya nih kita bakal ketemuan di tempat yang sudah kami sudah kami tentukan ya sendirian aja disitu iya siapa yang nganterin tadi aku naik gojek oh naik gojek lo budget amat sih mbak iya gimana jadi ngepress banget lah jadi susah saya dulu ya sama sih mbak Siti kak pernah ngeliat mbak gak sih enggak maskernya gak bisa dibuka biar saya bisa ngeliat ya kak dikit aja tapi jauh banyak-jauh tapi ya nanti kita ngeliatnya tuh nanti aja pas udah sampai tujuan oh yaudah sih boleh ngeliat mata sama ini mbak tuh kayak kurang tidur loh mbak ini ya karena saya kemarin kerja harus ada yang aku selesai memang harus ada kebutuhan yang bener-bener saya harus tuntaskan gitu hmm tapi pagi sampe pagi lagi ngebewe iya iya emang siang enak kalo siang tuh panggilan sih ya kalo malem aku mangkal oh gitu jadi kalo misalkan ada yang masuk micet ke aku langsung ke aku aku langsung dateng gitu kalo malem aku mangkal kalo siang oh panggilan gitu gile tapi ini udah keberapa nih dapet hari ini tadi siang aku dapet 5 itu dari jam 10 sih dari jam 10 10 pagi semuanya tariknya aman setengah enggak? beda-beda sih beda-beda kadang dari harga gope lah kok seharapan setengah iya maksudnya dari harga dari harga kecil gope karena kalo kalo sealam malem ini aku memang lagi bener-bener butuh banget karena ya adalah karena apa mbak harus dituntaskan ya gak boleh diceritain banyak lah ya sedih sih kalo diceritain banyak cerita lah sama juga iya gak perlu diceritain lah karena setiap tamu yang gue ajak untuk check in itu pasti ceritanya gak mungkin dong aku gue ceritain semuanya ke tamu pasti kan apa lu sakit gak peduli kalau mungkin lu beranggapan yang lain itu bakal gak peduli mereka bakal mempedulikan hanya mempedulikan fisik lu kalau gue sih gue lebih proper lu cerita sih daripada lu diem ini gue gue sangat legowo untuk mendengarkan cerita siapa tau nih lu bisa bantu nah gak juga sih maksudnya ya cerita aja karena bahas yang lain deh gak usah bahas itu gue sedih beneran gue sedih gue sedih banget kalo gak bahas kenapa sih gue tuh harus ada di harus ada di harus ada di kg gini nih harus ada di micchat terus ada di aplikasi micchat terus ada di aplikasi yang lain-lain kayak model-model check-in gitu kayak orang-orang di ngomong lu kenapa sih harus ada di aplikasi itu lu cantik lu gini kalian kan gak tau kayak gue itu harus gimana gitu harus gue tuh harus berkorban terus gue tuh ada yang aduh gue tuh kayak gak tau deh gue jangan dong deh gue sedih beneran gak lu emang sebenernya lu terjun disini udah berapa lama gue tuh udah hampir lima tahun ya hah lu lima tahun begini seriusan siapa yang ngelpon tuh ibu ya boleh sampe 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 aja halo walaikum salam teteh ngapain telfon aku asap lo azim kenapa ibu kenapa apa yang dilaksan sama ibu udah dibawa rumah sakit apa belum ibunya terus gimana keadaannya oh yaudah tolong dibawa tolong ya teteh dibawa ke rumah sakit tuh nanti biayanya biar aku yang tanggung ya oh ya nanti ya teteh ya udah nanti aku mesti jalan ntar aku siapin biayanya biayanya ya oke yaudah teteh tolong ya kan aku jauhnya dari ibu oh teteh tolong diurusin dulu semuanya tolong di jagain ibu aku ya iya teteh yuk wa'alaikum salam apa apa pembayaan apa nggak tahu aku kaget sih enggak jadi itu tadi mbak ditelepon tetangga mbak minta uang lima juta Iya mas sekarang gimana udah ada duitnya belum aja dah tapi pokoknya tadi mbak enteng bener jawabnya iya nanti gue transfer ya apa yang ada di pikiran Mbak ya nggak mungkin dong tengah malam begini aku bilang nggak ada aku pastinya kan awalnya menyanggupi dulu masalah uang bisa dicari tapi kalau butuhnya besok aku juga bingung mau cari kemana nah itu dia masa perempuan yang udah ada gambaran nih atau minjem dan lain-lain aku minjem kali sama atas anakku yaudah mau kerja terus kalau minjem sama atasan gitu emang nggak berbunga mbak berbunga tetap berbunganya 40% gimana kalau saya ngasih pinjeman ke mbak tapi mbak saya kontrak saya kontrak untuk sebulan penuh pelayanin saya gimana enggak aku tanya beneran beneran serius iya serius sampai apa ya aku baru dapet pelanggan emang selama aku disini maksudnya yang teman iya kan gua nggak ngasih itu cuma-cuma mak iya maksudnya uang 5 juta tuh besar loh menurutnya besar banget apalagi di zaman kayak gini tuh besar banget loh iya kan gua emang orang bisnis mbak gua melihat prospect ya gua mending bayar 5 juta di awal kayak lo nih kebetulan emang lagi susah tapi gua eh dapet-dapet bo-an kalau ini gitu loh daripada gua besok-besok gua butuh gua tepok saya harus nyari lagi belum tentu orangnya kayak lo nih cakepnya belum tentu orangnya sesuai sama yang gua mau tapi gini kita kan belum mulai kita kan baru ketemu nih baru ketemu nih hari ini iya malam ini lo ketemu ya tau gua beneran ya beneran lah kalau lu mau ya gua oke teman gua nggak mimpi kan ini jadi lu beneran lu penolong orang tua gua banget gua makasih banyak sama lu gitu ya sama-sama cuman enggak gua kok jadi kayak aneh sih lu kayak gue kayak ngerasa lu ini ini menyikapi bahwasannya gua ngasih lu pinjeman 5 juta wal itu seolah-olah kayak cuman-cuma padahal kan gua tetep apa ya bahasanya tetep maka lu kalau misalkan untuk kayak gitu yang penting ibu gua dulu deh nomor satu deh oke yang penting ibu gua sembuh gimana pun pokoknya ibu gua harus sembuh pokoknya gua nggak mau tau pokoknya malam ini tuh ibu gua masuk rumah sakit ditempatin yang enak di rumah sakit dan gua harus bayar untuk biaya rok 2 gua gitu untuk gua jual diri gua nggak masalah untuk tarif gua murah nggak masalah karena gua memang gua kaget gua kaget aja gitu karena emang mas-mas tau kan potongan dari atasan gua lebih besar banget gua beneran itu kecil banget kayak gua tuh ngerasa eh sebulan itu kayaknya jarang banget gua dapet pendapatan segitu loh mas karena bener-bener yang ngerasa ya Allah gua tuh abis ibu gua gitu lo nggak tahu kan gitu oke oke tapi bener mas beneran bener-bener banget kan lo nggak boongin gua kan enggak enggak gua tadinya berpikir gua yang bego tapi ternyata kayaknya salah perhitungan nih gue oh ya udah tapi udah nggak papa daripada gue besok-besok masih capek nyariin eh ini gua di micet kan udah dah gua booking apa-apa itu 5 juta sebulan apapun yang gua suruh ke lu harus sini ya berarti ya siap tapi bener ya nggak bongong gua mau sekali lagi nih beneran tadi lu udah gua kasih gua kasih 1 juta 1 juta ya nah ini gua nggak bakal potong-potong apapun gua pokoknya kasih 5 juta juga nih biar oke gua apa gitu jadi kita jadikan ini kita mau kemana buat rutin lu malam ini iya siap ya nggak cuma malam ini iya maksudnya untuk ada perkenalan kita oh iya 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 tapi bener ya apa enggak kita kita ke ATM dulu aja transfer ibu gua biar oke gua ada cash pokoknya gua mau lu ngasih lu yang ngurusin itu kita nyari yang bisa ini kali ya yang bisa start tunai ya oke kita oke oke mbak ini uangnya udah nafas lima juta kalau misalnya mau ditengah dulu eh 5 jadi gua mau ngasih tahu juga kalau misalnya tadi gua itu bercanda udah punya istri enggak 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 serius ngomong kalau gue misalnya mau ngeboking lu sama satu bulan enggak enggak serius gua pure mau ngebantu lu apalagi ibu tadi udah nelpon dan gua ngeliat ketulusan lu luar biasa lu gak ngeluh sama sekali padahal bakal gua genjot selama sebulan kalau itu pun jadi tapi lu tetap merasa ibu lu lebih penting daripada badan lu ini silahkan ambil uang ini enggak lebih penting dari kesehatan ibu mbak ini serius serius makasih banyak iya sama-sama mbak semoga ibunya bisa cepat sembuh ya ini beneran nih Iya beneran gak mimpikan gua balik siap tangan jangan berusaha gimana ya makasih sama-sama ya oke semangat ya soalnya semangat untuk ibunya salam untuk ibunya aku turun di sini aja ya Iya makanya makasih ya kasih banyak oke cepat sembuh ya makasih banyak ya cepat sembuh ibunya hati-hati ya baik ya jadi gitu aja see you next video and wassalamualaikum warahmatullahi ya baik 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 ya